Pake yang Woy Pake yang Woy Pake yang Woy Woy itu Jipang 23 23X Yasmin, say something 300 episode Hai, congratulations to all of them Yeay Hai penonton setia love story the series Kembali lagi bersama selfie Fainani TV channel Yang akan menginformasikan kabar-kabar Terbaru dari artis tanah air Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa like and subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan kabar-kabar Terbaru dan terupdate lainnya Marilah kita simak bersama-sama Yasmin Nipper Darah 17 tahun pemeran Maudie Di sinetron love story the series Pernah mengungkapkan dirinya Sempat pengen jadi dokter Hal itu disampaikannya Pada saat melakukan wawancara Dengan tim hotshot STTV 8 November 2021 Sebelum menjadi Pesinetron terkenal seperti sekarang Ia hanyalah siswa Di salah satu sekolah di Bali Ia menceritakan kisahnya Berjuang untuk menjadi Pesinetron terkenal Merantau ke Jakarta adalah pilihan Yang ia tempuh untuk mencapai Mimpinya itu Menjadi artis terkenal Bukan berarti tanpa perjuangan Yasmin harus mengalami Banyak kerintangan Apalagi darah itu awalnya Tak kepikiran untuk menjadi Seorang artis terkenal Menjadi artis sama sekali Tak masuk dalam daftar cita-citanya Malahan ia bercerita Menjadi seorang dokter Jujur gak aku sebelum semua ini Mau jadi dokter Dokter hewan Atau anything biologi sebenarnya Atau aku tuh belum kaya apa ya Gak ada aku tuh pengen jadi gini Pesinetron Kata Yasmin Namun saat itu ada sebuah peluang besar Yang ia dapatkan untuk berkecimpung Ke dunia sinetron Walaupun banyak kerintangan Ia sama sekali tak mau Menianyikan peluang tersebut Apalagi Yasmin sangat suka Dengan tantangan baru Aku tuh ditawarin Dan apa dikasih apa Yahnya kolet Sama kaya hal baru tuh Aku selalu yang terbuka Untuk mencoba anything Sebenarnya gak ada pelain Sama sekali langsung hari itu juga Ujar Yasmin Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak kembali Berita terbaru yang kedua Artis pendatang baru Yang tengah naik daun Yasmin Nipor mengungkapkan Bahwa ia sempat luntang lantung Di Jakarta Karena tak punya job Hal itu membuat dirinya Berpikir untuk pulang ke Bali Walaupun pada akhirnya Nasib baik menghampirinya Ia dapat job Dan mendapatkan Pemasukan untuk hidup di rantau Hal ini ia sampaikan Saat menceritakan Awal karirnya Berjuang untuk menjadi Seorang pesinetron terkenal Terungkap bahwa Yasmin Tak langsung mendapatkan Job yang ia inginkan Saat 6 bulan Awal merantau di Jakarta Jujur ada Strup Time yang pas pertama kali Ke Jakarta 6 bulan pertama Aku sempat gak ada job Kata Yasmin Dikutip dari Youtube Surya Citra Televisi 8 November 2021 Hingga ia sempat memutuskan Untuk pulang ke Bali Karena tak mau Membuang waktu sia-sia Yang mana waktu itu Bisa ia gunakan Untuk melanjutkan sekolahnya Itu kayaknya Aku gak pernah ngomong ya Itu aku gak punya job Dan itu harus balik ke Bali Karena aku harus lanjutin sekolah Ujar pemeran Maudi itu Ia merasa Kalau gak ada job Maka dia gak ada pemasukan Hal ini membuat dia Hanya menghabiskan Waktu mandi saja Gak mungkin kan 6 bulan Bayar sekolah baru Dan gak ngapa-ngapain Yang ada ngabisin mandi doang Ia kan gak ada income Gak ada job Tambah Yasmin Walaupun pada akhirnya Ia mendapatkan tawaran iklan Yang merubah segalanya Berawal tawaran iklan inilah Hidupnya mulai jelas Menetap di Jakarta Itulah berita terbaru yang kedua Yuk simak kembali Berita terbaru yang ketiga Yasmin Nippor dan Georgino Abraham Abraham diketahui menjadi dekat saat membintangi Sinetron Love Story The Series Mereka mengaku kalau sebelumnya tidak saling mengenal dan baru bertemu saat pertama kali syuting di Cibodas Yasmin Nippor mengatakan kalau dirinya belum mengenal Georgino Abraham sebelum bermain di Sinetron Love Story The Series Kedekatan mereka dari awal memang sudah terbangun Pasalnya saat ditanya soal kesan pertama Yasmin Nippor mengatakan kalau Georgino Abraham adalah orang yang sangat rawah Selain itu hal yang disukai Yasmin Nippor dari Georgino Abraham saat pertama kali bertemu adalah senyuman menawan Georgino I like his smile dia lumayan open juga Ungkap Yasmin Nippor seperti yang dikutip dari Youtube SCTV Penampilan Yasmin dan Georgino Abraham Sinetron Love Story The Series menjadi buah bibir publik Karena mampu membuat penonton terbawa perasaan Oleh karena itu banyak netizen yang mendoakan mereka berjodoh di kehidupan nyata Yasmin Nippor dan Georgino Abraham hanya menanggapi santai hal tersebut Dan bersyukur atas respon yang diberikan masyarakat Sosok Yasmin Nippor di mata orang tua Georgino Abraham ternyata begini Nama Yasmin Nippor tentunya sudah tak asing lagi di telinga sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini Meski bukan sosok baru di industri hiburan tanah air Namun popularitas Yasmin begitu melejit dan naik daun Setelah Sinetronnya Love Story The Series mendapatkan tempat di hati banyak penontonnya Baru-baru ini sosok Yasmin Nippor dibeberkan oleh keluarga Georgino Abraham Hal ini terlihat dalam sebuah postingan video yang diunggak ulang akun fans bernama Fathan Hidayat Pemilik akun tersebut mengatakan tentang isi video di mana orang tua Georgino Abraham Mengungkapkan gimana sosok Yasmin Nippor di mata mereka Salah satunya ibunda Georgino Abraham yang membeberkan sikap Yasmin Nippor Yang mungkin belum banyak orang tahu Sosok Yasmin Nippor di mata keluarga Georgino Abraham Terang akun fans tersebut Ibunda Georgino Abraham mengatakan jika sikap dan pemikiran dewasa Yasmin Nippor Bahkan sampai membuatnya kagum Ia mengagumi bagaimana Yasmin memiliki pemikiran yang dewasa Dibandingkan umurnya yang masih jauh lebih muda Tapi aku kalau misalkan lagi ngobrol sesuatu yang serius sama Yasmin itu Aku sampai nganga, aku sampai gini melongo Ya Allah ini anak dewasa banget pemikirannya Belum tentu pemikiran aku di umur segini itu sama dengan pemikiran dia Yang umurnya jauh lebih muda Puji ibunda Georgino Abraham dan keluarga lainnya Yasmin itu benar dewasa banget Mungkin apa karena dia bekerja keras juga kali ya Jadi dia memikirkan segala sesuatunya itu Enggak yang cuma di sini Tapi ke depannya matang Penjelasan ibunda Georgino Abraham pun menuai banyak pujian dari fans Tak sedikit yang juga menilai Yasmin Nippor memiliki pemikiran yang bijak dan matang dari usianya Hal ini pun membuat banyak penggemar kembali kagum dengannya Terima kasih